Nani, kamu betul-betul akan tinggal dari sekolah ini Saya minta papaku agar aku tinggal disini selama 3 bulan Sayang sekali ya, Kucu tidak bisa menetap di sekolah ini Iya, karena saya sudah sangat senang punya teman seperti kamu dan rantai Di sekolah lama aku, dan bahkan di rumahku, aku sangat kesepian Bukannya kamu punya uang beratus-ratus juta untuk menemani hari-harimu? Kebahagiaan karena uang itu berbeda dengan mendapatkan kebahagiaan dari cinta yang tulus Seperti teman-teman yang tulus, waktu bersama orang tua, seperti itu Kalau kamu berusaha dengan itu, aku, saya ikhlas untuk menerupannya Tapi, sebenarnya, saya punya beberapa hal yang ingin satanyakan tentang orang tua ya Memangnya, kamu mau bertanya apa? Kalau orang tua yang tentu, mau kan seperti yang jatuh apa? Tentu Bukankan sendiri Kalau bicara suaranya kecil, kata-kata-kata, suaranya tidak main-main Asafirullah Pak! Di ketiga, siap balinkan! Siap-siap-siap-siap balinkan ada-adak lagi So, juga ada pertanyaan, koji, seputar orang kaya credits Tanya apa? Kalau orang kayak itu, Pakai dayung lope-lope tidak kalau mandi? Kalau dayung lope-lope, Kalau di rumah, Mandinya pakai shower, Atau bed up. Kalau dayung lope-lope, Seingat saya ada? Oh, ada juga? Iya, Papaku langsung request dari Paris Dan ditaburi perlian-perlian kecil Sebanyak lima ribu butir. Itu bukan dayung lope-lope lagi, Koci. Tapi dayung lope-lope, I love you bertubi-tubi. Tidak. Kalau saya mencayai, Pak, Habis, Kamu mungkin hidup, Tanya terus kamu cocah-cocah, Sampai ditinggalkan habisan. Tidak. Aku bertanya kamu isi, Langilah lope-lope yang dikecah-kecah, Dikecah-kecah, Sampai berbusa lagi. Saya tidak pernah meng-kecah-kecah, Meng-kecah-kecah, Betul apapun. Karena di rumahku, Asisten papa sudah menyediakan persediaan secukupnya. Untuk stop satu minggu. Stop tiga tahun. Tidak pernah meng-kecah-kecah, Kamu pernah makan nasi putih? Lauknya nasi gorengan. Tidak pernah. Memangnya ada yang makannya seperti itu. Saya orang-orang. Kamu isi sisa kemarin-kemarin, Sampai yang tidak ada-ada. Bagi-bagi sedih, Saya masih makan. Kamu memang sangat brutal ya, Rante. Saya bangga sama kamu. Terus kalau kamu berak, Koci? Kamu jungkok? Tidak. Saya duduk. Kadang terbang. Bagaimana soalnya itu berak sambil terbang, Koci? Asafirullah. Oh, seperti yang di mall-mall begitu. Mungkin gambarnya seperti itu. Ini tempat berak atau singgah sana kerajaan Asafrojek. Pasti kamu tidak bisa sesekali melirik-melirik ke arah berakmu untuk mencuri-curi pandang melihatnya. Untuk apa curi-curi pandang dengan baik? Iya, curi-curi pandang dan menopaknya untuk terakhir kalinya. Sepertinya itu tidak bermanfaat, Tabe. Lagi pula, Saya dan Tai itu tidak saling mengenal baik. Saya memanggil mama dan bapakku Mami dan Papi. Bukan. Saya memanggil mama dan bapakku Memei dan Pepe. Memei dan Pepe. Memei dan Pepe. Tidak suka mensusuri dan jati. Koci, bagaimana kalau nanti kamu ke rumahku? Saya mau tunjukkan kehidupan saudaraan aku ke kamu, Koci. Boleh. Tapi di rumah kamu, Tabe. Ada kan tempat parkir luas untuk jet pribadi? Hal-hal di luar ngawar seperti itu tidak akan kamu temui di rumahku, Koci. Berubah, jet pribadi. Tepat banyak-banyak parkir di pinggir jalan. Koci, simpan tos kamu saja dulu. Oke. Kita main ini. Main karaoke desain kipas. Jadi saya contohkan dulu ya. Eh. Supergiritu. Supergiritu. Sampai jumpa. 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 Bagaimana? Apa yang terlaluan? Apa yang terlaluan? Apa yang terlaluan? Ena! 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 Rampe, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Hari ini menjadi pengalaman yang sangat seru dalam hidupku. Selamat-selamat, Koci. Kapan-kapan kamu harus ke rumahmu, ya? Tentu saja, kapan-kapan ya? Terus, kamu dijemput pakai apa? Jet pribadi! Bukannya tidak ada tempat parkirnya di sini. Asisten papaku tidak menjemputku pakai jet pribadi lagi. Tapi pakai itu. Nanti aku tinggal disedot ke atas. Sederhana, bukan? Sederhana! Aku bawa kecil! Sebelum saya pergi, masih ada satu hal lagi yang ingin aku lakukan. Apa yang kentut? Ternyata, rasa kentut saya tidak terlalu pahit lagi setelah hidup sederhana. Ternyata, rasa kentut saya tidak terlalu pahit lagi setelah hidup sederhana. Terima kasih.